Penerapan perilaku bersih dan sehat atau PHBS dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menangkal berbagai ancaman penyakit. Namun kesadaran masyarakat untuk merubah perilaku dirasakan masih kurang dan membutuhkan proses berkelanjutan. Karena itulah, tim Wahana Visi Indonesia menggandeng pemerintah daerah Kabupaten Sekadau untuk bersinergi dalam kelanjutan program sanitasi total berbasis masyarakat. Kegiatan digelar di Gedung, Ketakatik, Jalan Merdeka Selatan pada Rabu 30 Maret tadi. Implementasi STBM didampingi tim Wahana Visi Indonesia sejauh ini telah berjalan di wilayah kecamatan Nangataman. Sebenarnya adalah untuk membantu pemerintah Kabupaten Sekadau dalam meningkatkan akses sanitasi di masyarakat. Jadi kami berharap dengan kegiatan ini bisa mempercepat 100% rumah tangga di Kabupaten Sekadau mempunyai saran sanitasi yang sehat dan aman atau bisa disebut jaman sehat dan aman. Kendala yang paling sering dikembali di masyarakat sebenarnya yang pertama adalah satu ekonomi. Untuk masyarakat kita kendala dengan ekonomi untuk membangun jaman sehat. Lalu yang kedua itu berkaitan dengan pengetahuan mereka sendiri. Masyarakat masih minim pengetahuannya tentang perilaku bersih dan sehat dan memang sudah terbiasa dari kebiasaan yang lama dan sulit untuk diubah. Lalu yang ketiga memang kondisi geografis yang menyulitkan masyarakat dalam membangun jaman sehat. Misalnya masyarakat yang ada di rawa atau di pinggiran sungai. Mereka butuh teknologi tepat guna yang bisa membantu mereka sehingga jaman yang mereka bangun itu tetap aman dan sehat. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, Paulus Ugang, mengatakan pendidikan adalah dasar merubah perlakuan. Maka dinas pendidikan akan menerapkan di sekolah wajib mempunyai WC standar karena dipakai guru dan murid. Jika ada WC yang rusak akan diperbaiki. Pendidikan ini merupakan dasar untuk kita merupakan perilaku. Saya di Dinas Pendidikan akan menerapkan apa yang saya terapkan di Ketaman Tanah-Mataman bahwa setiap kepala keluarga atau setiap rumah itu wajib memiliki jaman sehat atau WC standar. Nah, di Dinas Pendidikan juga sedemikian, setiap sekolah itu wajib memiliki WC atau jaman juga standar karena itu dipergunakan oleh guru dan murid. Kalau yang memang masih bagus kita tingkatkan lagi, tetapi kalau yang sudah rusak akan bersama-sama kita perbaiki bersama-sama dengan sekolah untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau, Henry Alpius, menjelaskan STBM terkait erat dengan kesehatan masyarakat. Terbukti masyarakat desa-desa yang sudah memiliki jamban sehat tingkat penyakit pada saat kemarau jauh menurun. Sedangkan Kabupaten Sekadau baru 24 persen akses STBM-nya. Dan jamban sehat belum sampai 70 persen. Tertinggi adalah di Kecamatan Nangataman hampir 80 persen ke atas. Tiga, rata-rata kita sudah 82 persen. Oleh sebab itu maka kita terus melakukan pertempatan ini. Target kita di atas 90 persen. Kalau kita bilang 100 memang tidak sulit karena memang ada perangkat. Tapi di atas 90 persen. Apalagi sekarang kita lebih fokus kepada Bostel. Tetap kita laksanakan. Bila memiliki pertempatan. Dan merasa kita mendukung pemerintah. Simbawan pemerintah. Saran dalam perjalanan itu kan harus tidak patah besar. Oleh sebab itu kita tetap mendukung. Kita buka-buka setera-setera vaksin. Di Kecamatan. Dan di daerah sekiranya sama. Terusai dengan arah kesehatan kecamatan. Bagaimana mereka membuka? Program sanitasi berbasis masyarakat adalah program nasional dan program pemerintah Kabupaten Sekadau. Tujuannya adalah kesehatan lingkungan secara menyeluruh. Baik terhadap akses lingkungan sehat. Terutama jamban dan air bersih. Dari Kabupaten Sekadau, Mus Musim memberi tekan. Terima kasih telah menonton.